PELATIH PSM Makassar Bernardo Tavares menyatakan puas atas permainan anak asuhnya Pada laga penentu turnamen Pramusim Grup D Piala Presiden 2022 Meski mendapatkan hasil imbang melawan Persik Kediri 0-0 dalam jumpa perusai pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur Tavares mengatakan bahwa anak asuhnya memang memiliki banyak peluang pada laga penentu melawan Persik Kediri tersebut Pertandingan yang bagus, banyak tercipta peluang Saya gembira dengan permainan anak-anak bisa membawa intensitas yang bagus dalam pertandingan, kata Tavares Tavares menjelaskan, pada pertandingan itu ada sejumlah pemain yang belum pernah memiliki pengalaman merumput melawan tim Liga 1 Sejumlah pemain yang diturunkan sebelumnya bermain pada Liga 2 dan jebolan Akademi PSM Menurutnya, pada pertandingan melawan Persik Kediri tersebut ada sejumlah pemain yang mulai mengalami kelelahan akibat jadwal yang cukup padat Ia mencatat barisan pertahanan PSM Makassar sempat kecolongan akibat faktor pemain yang kelelahan itu Tidak banyak melakukan pergantian pada lini belakang Mereka sedikit kelelahan dan menyebabkan kecolongan dengan tercipiannya peluang Namun peluang itu belum bisa diselesaikan oleh lawan, katanya Ia menambahkan, kedua tim memang banyak memiliki peluang pada laga tersebut Namun, berdasarkan catatannya, peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar jauh lebih banyak dibanding Persik Kediri Kita punya lebih banyak peluang yang berbahaya, ujarnya Sementara itu, pelatih Persik Kediri Javier Roca menambahkan para pemainnya mampu menguasai pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang Namun, diakuinya, penyelesaian peluang tersebut masih belum memuaskan Ini pertandingan pelik bagi kita, banyak peluang tapi penyelesaian kurang Tapi, selama ada peluang itulah permainan Persik, katanya Menurutnya, pada pertandingan tersebut ia juga melakukan sejumlah perubahan taktik Perubahan itu salah satunya disebabkan tidak diturunkannya pemain PAM Makassar Willem yang kluim sejak menit awal Taktik awal kita coba ganggu permainan kluim Tapi ternyata dia tidak main sehingga harus diubah sedikit Finalisasi di gawang harus diperbaiki, katanya Pada pertandingan itu, PSM Makassar dan Persik Kediri bermain imbang 0-0 Dengan hasil pertandingan tersebut, belum ada tim yang memastikan diri melaju pada babak delapan besar turnamen pramusim Piala Presiden 2022 tersebut Namun dipastikan Persik Kediri tidak melangkah ke babak selanjutnya Karena berada dalam posisi terbawah grup D dan mendapatkan banyak kartu kuning terbanyak Sementara PSM Makassar masih harus menunggu hasil pertandingan antara Arema FC melawan Persikabo 1973 Antara Antara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!